Corona ini, ujian atau asap? Shalom saudara, voice of hope hari ini saya ingin mengambil topik Corona, ujian atau asap? Surah aku sekalian, pandemi corona saat-saat ini membuat setiap kita dapat melihat sifat asli karakter asli daripada manusia kita bisa melihat banyak orang kemudian mengumpulkan makanan mengumpulkan obat-obatan yang berkaitan dengan COVID bahkan mengumpulkan tabung-tabung oksikin padahal belum membutuhkannya atau tidak sedang berkena COVID dengan demikian kemudian ada banyak orang yang terkena COVID yang sangat kesusahan mencari obat-obatan ataupun tabung oksikin atau oksikin dan kemudian orang mengambil kesempatan di tengah kesembitan menjual obat-obatan itu tabung oksikin itu dengan harga selanjutnya Surah aku sekalian kembali pertanyaannya apakah Corona ini ujian atau asap Surah aku sekalian Corona menurut saya adalah sebuah testing sebuah ujian yang mendasar bagi setiap kita apalagi yang disebut manusia yang spiritual manusia yang orang bilang Indonesia ini adalah manusianya adalah manusia-manusia yang apa beragama sangat kuat namun sudah kita bisa melihat apakah betul manusia di Indonesia ini kita yang hidup di Indonesia ini adalah orang-orang yang hidup dalam masa COVID ini adalah orang yang memperhatikan dan menolong orang lain Sudah aku sekalian bagaimana dengan Anda dan saya saat-saat COVID saat ini adalah sebuah testing untuk kita mempraktekan apa yang Yesus ajarkan dalam Yesus mengajarkan untuk kita mengasih sesama itu sebagai hukum yang utama Sudah aku sekalian mengasih sesama seperti diri kita sendiri sebagai hukum yang utama agama agama tidak berarti tanpa kemanusiaan dan kemanusiaan dengan menganggap orang lain yang kesulitan dan kita bisa merasakan kesulitan itu adalah sesungguhnya menunjukkan kita manusia rohani atau manusia spiritual Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang secara agama berbeda dengan orang Yahudi tetapi justru orang Samaria ini menolong orang Yahudi yang sedang dirampok dan kesusahan Sudah aku benarka agama justru membutakan nurani kita benarka agama membuat kita merasa taat beribadah lalu sudah memperoleh surga sehingga tak perlu untuk menolong dan merasakan penderitaan orang lain bukankah kita sedang menipu diri sendiri surga apa yang sedang kita perjuangkan jika saat di dunia ini kita egois dan tak dapat merasakan penderitaan orang lain firman Tuhan berbicara bertolong bertolong-tolonglah menanggung bebanmu demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti ia menipu dirinya sendiri Galatia 6 ayat 2 dan 3 banyak kita kedok kita saat ini terungkap bahwa kita sedang menipu diri sendiri saat Covid ini ketika kita begitu egois sedang ia mencari keselamatan diri sendiri dan mengabaikan penderitaan orang lain sekali lagi surga macam apa yang sedang kita perjuangkan kalau kita yang mengalami bencana kita katakan ujian lalu orang lain mengalami bencana atau hal yang Covid ini kita bilang mereka mengalami asad bukankah Covid ini bisa ya terkena kepada setiap orang seperti bencana alam bisa terkena setiap orang agamanya apapun agamanya seperti juga matahari saudaraku sekali yang bersinar cerah tidak memilih tempat demikian juga wabah Covid ini apakah matahari itu bersinar pada kota-kota katakan kota metropolitan kota maksiat bahkan ataupun kota suci matahari menjinarkan kehangatannya demikian yang seharusnya kasih kita dalam saat Covid ini seharusnya itu menjadi testing apakah kita menjadi manusia rohani yang menolong orang lain atau kita menjadi egois bencana alam dan wabah Covid-19 seharusnya menyatukan kita yang sering membedakan antara kita dan mereka ataupun aku dan kamu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri bukan sekedar toleransi tapi budaya asli surga di tengah wabah dan bencana bisakah kita melahirkan budaya surga yaitu berkorban dan mengasih sesama seperti diri sendiri mari kita mencampakkan budaya dan agama yang melabeli antara siapa yang menerima asap dan siapa yang menerima ujian karena hal itu akan mendorong kita mengutuki dan tidak mau menolong orang yang kita labeli terasap atau mengalami penderitaan covid ini sesungguhnya orang yang melabeli orang lain terkena asap mereka sedang tertipu oleh iblis yang menyamar sebagai malekat yaitu mengilhami orang ini dengan budaya egois yang berasal dari neraka semoga kita mempunyai budaya surga dengan mengasih sesama seperti dirimu wabah covid adalah testing bagi kita apakah kita manusia rohani amin Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati